Hai saya tanya sholat supaya khusus hadis nabi menerangkan supaya khusus itu mengadap ukurannya jadi mengadap membatas itu terangat dan supaya khusus sholat sholat khusus itu satu pun itu tepat waktu itu keharusan tepat waktu supaya agak khusus karena apa enggak akan terkesa-kesa kalau sholat akhir waktu akan terkesa-kesa otomatis tidak itu yang pertama mau sholat berbayakan kenceng dulu berat-berat kuatirnya kalau pas sholat terus kudu kenceng kudu berat pasti dia terkesa mau sholat kalau bisa makan dulu jangan sampai kelaparan waktu sholat kok kelaparan otomatis tidak busuk atau mengingat aku masih punya kopi di sana belum tak minum dan nah minum dulu makan dulu itu ditingkan bukan sholatnya makan dulu kalau perlu makan dulu minum dulu bukan sholat dulu baru makan makan dulu minum dulu baru sholat nah itu supaya khusus dan yang terpenting antara khusus semuanya khusus itu satu ini yang agak sulit orang kalau kepengen sholat khusus itu mengingat kematian bahwa sholatku ini sholat yang terakhir besok atau nanti aku mati seperti orang yang sakit kondisi kritis pasti berdoanya khusus sholatnya khusus jadi dibedakan kalau kita cari uang kalau kita bekerja seolah-olah kita hidup seribu tahun lagi tapi kalau kita beribadah beribadah itu tidak macam-macam beramal dan lain-lain berpuasa sholat dan lain-lain itu seolah-olah kita mati esoknya jadi seolah-olah kita mati itu kita akan merasa kita menjalannya akan pasti menjalannya kalau seolah-olah besok kita mati otomatis kita akan merasa mau mati kan mesti seperti orang kalau matilah orang kalau mati mesti berdoanya khusus nah kurang lebih seperti itu dan waktu sholat kalau pas sendirian ada beberapa batasnya misalkan tebok misalkan sholat di sini jangan kalau bisa sana jadi depan atau sana pokoknya ada depannya itu ada benur enggak dilewat lewat-lewat karena sholat di sini ada orang-orang lewat itu pun tidak marahi khusus sholat di depannya apalagi sekarang di internet itu ada sarung yang lucu saya katakan lucu itu gimana sarung itu seperti korang ada tumis-tumisannya itu mesti ada sekarang repot itu nanti sholat-sholat yang menghadap sudut yang dikhawatirkan kita sholat melihat sarung dan membaca yang di depan kita makanya sholat berupaya kan paling depan di tengah dan di belakang itu pahalanya tetap pahal-sholat bersama karena apa dia enggak terganggu atau apalagi so kadang seseorang mengharamkan memakai baju bertuliskan mengharamkan kenapa kalau kita pas sholat melihat tulisan di belakang misal ada tulisan apalah atau kita sholat pakai koran bukan pakai sajadah pakai koran itu pun banyak tahu hari Idul Fitri adalah saya yang tak pakai koran itu juga susah khususnya kenapa khawatirnya itu waktu awal-awal tapi melihat bahwa ada orang berkosa nenek-nenek diberkosa misalkan atau apa ini kalau baca makanya diharamkannya seperti itu semestinya pakai koran tidak diharamkan tapi diharamkan karena tadi kau membaca sedangkan sholat yang terbaik kan tidak tertutup matanya tidak matanya tertutup pejam paling baik terbuka tapi terpejam boleh tapi bagus terbuka matanya itu terbuka menghadap Allah itu jangan terus terpejam tapi terbuka terpejam pun boleh tapi lebih baik terbuka pun bisa menjadikan orang tidak bisa kursus pasti itu pasti tidak bisa kursus terbuka karena kalau ada makanya apalagi kalau ada orang lewat serang mampu wangi serang mampu untuk kamu pasti remeng ya pas menutup dengan untuk tenang-tenang laku kan pengajar menghantar mengharapnya seandainya itu dia kentut makanya upayakan suatu di depannya itu ada pembatasnya tupat ini sholat kalau sholat-sholat berjamah upayakan paling depan tapi paling depan itu itu upayakan yang paling pintar termasuk imam baris pertama paling pintar paling pintar juga sebabnya kenapa kalau imam gagal sholat gagal kan diganti yang depan juga makmumnya nggak mungkin yang makmum belakang makmumnya penggantinya untuk menggantinya jadi harus pintar nanti sholat yang pintar yang belakang-belakang yang depan yang agak bodoh-bodoh nantinya imam batal baris depan diem aja kan ropot nanti nggak ada penggantinya nah itu masalah bab sholat atau bab eh tadi yang saya ditanyakan bab sholat apa ada pertanyaan tentang ulang reh maupun sholat silahkan bertanya kalau ada pertanyaan tentang ulang reh ya yang dinamakan sholat kafarom ya sholat kafarom itu kan sholat-sholat biasa maksudnya untuk ya nggak ada hubungannya dengan bahasa gimana maksud itu kan sholat-sholat biasa atau untuk mengganti sholat-sholat yang tinggal kan nah itu dua-dua pendapat sih masalah sholat-sholat yang kadang berganti itu ada yang sholat itu tidak bisa digantikan karena apa sholat itu harus tepat waktu ada yang berpendapat seperti itu ulama ada yang berpendapat misalkan dur kan faktinya sampai sekarang sekian sampai sekian sampai sekian sampai dengan dur sampai dengan batas sekian asar batas sekian jadi dengan sholat dur kan asar kan semestinya juga nggak boleh dan itu itu sholat berganti kan dulu pernah terangkan sholat sholat berganti kan ada sholat berganti ada karena sholat undur diganti dan lain-lain yang kurang waktu itu masalah sholat ada lagi jadi tidak mesti jadi ada yang boleh ada yang oh sholatnya harus diganti karena dia anu meninggalkan sholatnya gitu ada seperti orang yang sakit kritis kalau sakit kritis dia sudah tidak sadar nggak bisa sholat ya nggak perlu sholat dia waktu ninggalkan sholat sudah berhari-hari nggak karena mau mau ya karena kan namanya itu karena penyakit nggak apa-apa mungkin kan maksudnya ya terpejam seperti puluh matanya khusus itu nggak apa-apa tapi upayakan makanya matanya terbuka tapi terpejam nggak apa-apa mungkin merasa lebih khusus terbuka terkejam nggak apa-apa tapi diupayakan kalau sholat itu matanya terbuka saya sendiri kadang terpejam kadang terbuka 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 itu repotnya gitu kadang ada melihat sesuatu yang di depan misalkan waktu sholat ada coro lewat sepatutnya seperti itulah coro misalkan apa curut melulu ayu misalkan atau kucing mungkin dia kita tergagung beda dengan terpejam terpejam kan kadang ada coro lewat kita nggak tahu bedanya akan seperti itu makanya kadang merasa terkejam lebih khusus tapi sebaiknya itu jangan terkejam terbuka ada lagi tentang sholat maupun tentang ulang rey ulang rey tadi paham ya berarti mengikuti apa yang dikatakan gurunya itu digom itu ulang rey adalah tidak ini sudah cukup ya pernah setelah teralang kok ada sulat kodo itu makanya kalau itu kan terdapat banyak-banyak terdapat para ulang pake imam siapa yang ikut sholat kodo ayo maksudnya sholat yang ditinggalkan iya pokoknya kodo sholat kodo iya pak haram maksudnya itu sholat yang ditinggalkan aku dicilih karena sholat contohnya memang cacilih aku nggak sholat kecuali sudah akhir balik akhir balik nggak boleh meninggalkan sholat terus akhirnya aku sudah akhir balik tapi sering meninggalkan sholat ada yang berbeda pak harus mengganti mengganti ini joli setelah diaget hutang di joli hitungannya berapa kan kita nggak tahu dikira-kira sendiri itu diperbolehkan juga ada yang memperbolehkan kurang lebih contohnya lagi ada lagi ada enggak ada lagi ya tanda jangan mau sendiri ya bingung aku sudah cukup ya nih sudah cukup cukup sekian semoga kalian yang sakit berdoakan bekasimu yang rejekinya seratus berdoakan supaya lancar dan usaha dan lain-lain semoga tambah rejekinya Allah menambahkan segi kalian nambah kesehatan apa itu semoga sejahtera selalulah kalian semua ini terima kasih 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 terima kasih